Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik Oke, kali ini Pak Manapik mengajak kita berlatih latihan olimpiade ya Untuk SD, SMP, SMA Ini soal ceritanya mirip ya, ini mirip Seorang pengendara sepeda berangkat pukul 07.00 ya Oke, 07.00 berangkat dengan kecepatan rata-rata 40 ya Kilometer per jam Pada pukul 09.00 disusul oleh sepeda motor ya Pengendara motor dengan kecepatan 60 km per jam Pukul berapa pengendara motor dapat menyusul pengendara sepeda? Oke, karena motor itu jam 09.00 mulai menyusul Berarti sepeda sudah 2 jam ya Sejak jam 7 ya 2 jam dengan kecepatan 40 Maka sepeda sudah menempuh jarak 2x50 ya Berapa 2x50? 80 km Nah, kemudian untuk sepeda sendiri Kecepatannya tetap 40 gitu ya 40 kali waktu gitu kan Ini jarak yang ditempuh oleh sepeda Oke, nah Sedangkan Nah, motor itu kecepatannya berapa? Sepeda tadi 40 ya Motor 60 kan Motornya 60 Ya, ini harus sama dengan 60 Karena jarak ditempuh biar nyusul ya 60 kali waktunya misalnya T Gitu aja Nah, kemudian 40 T ini Kita pindahkan ke kanan ya 40 mengurangi 60 Jadi tinggal 20 T Gitu ya, 20 T T-nya waktu dalam jam Ini sama dengan berapa? Yang kiri 80 80 sama dengan 20 T Jadi T-nya sama dengan 80 ya T-nya dibagi dengan 20 Sama dengan 4 Jadi 4 jam 4 jam setelah dari jam 9 9 tambah 4 adalah 13 Jadi jawabannya adalah Pukul 13.00 Belajar Matematika Asik dan Kreatif Bersama Api Terima kasih